Intro Meski pelaksanaan PPDB sudah selesai, namun sistem PPDB tingkat SMP secara zonasi perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, beberapa sekolah yang dianggap dulunya favorit tidak bisa maksimal menerima murid yang ada di sekitarnya. Seperti di SMP yang jarang permukiman warga atau di pusat kota, sehingga zonasinya perlu diperluas. Karena jika tidak akan memberi kesempatan terjadinya kemungkinan kecurangan dari daerah lain yang pindah, karena syaratnya bisa dengan perpindahan kakak setahun sebelum daftar sekolah. Nah, saya harapan saya kepada Dinas Pendidikan Kota Cogbon, mohonlah dibuat sedemikian rupa. Apakah, tadi yang disampaikan Bukadis ya, di sekolah-sekolah yang biasa, yang kurang favorit, yang aksesnya susah, mungkin ada transportasi. Atau yang lebih penting, agar tidak terjadi triki-triki di lapangan oknum ya, bagaimana kalau zonasi itu diperluas. Sementara Kepala Dinas Pendidikan mengaku, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi, karena tidak hanya sekolah favorit, namun pengaruhnya ke sekolah terpencil juga cukup signifikan. Oh siap, alhamdulillah. Karena, seperti ketahui, dalam peraturan Kementerian Degut sendiri, diperbolehkan kakaknya di tempat terdekat SMP dengan satu tahun, atau domen sinah ini yang akhirnya dijadikan, di manfaatin sama semua, akhirnya, KTP-nya dekat, kakaknya dekat sama dengan sekolah. Itu karena diperbolehkan diperaturannya. Jadi kami juga, Dinas, tidak bisa, tidak bisa, apa namanya, tidak bisa, ini tidak boleh, tidak bisa, kan tadi. Dalam aturan Kepala Degut, diperbolehkan satu tahun, kakaknya. Diharapkan, ke depannya ada solusi yang bijak untuk membuat pemerataan kualitas sekolah, serta didukung oleh sarana maupun kemudahan akses untuk ke sekolah, khususnya sekolah di pinggiran dan terpencil. Hussan Zadran, RGTV, Cierbuan.